Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bapak Rudy Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan Sehingga bisa belajar dengan baik Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua Yang ini tentang surat Anas Pertemuan kedua tentang surat Anas Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya Alangkah baiknya Kita buka pertemuan pada kesempatan hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tentang surat Anas Surat Anas Sebelum kita belajar tentang surat Anas Kita perlu mengetahui apa itu Al-Quran Karena surat Anas termasuk salah satu surat di dalam Al-Quran Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Melalui malaikat Jibril Al-Quran diturunkan ke dunia sebagai perdoman hidup manusia Ingat Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad Melalui malaikat Jibril Al-Quran diturunkan itu gunanya untuk apa sih? Untuk perdoman hidup Supaya hidup kita bisa tenterang Bisa benar Karena kita memegang Al-Quran Belajar Al-Quran Bagi orang Islam Hukumnya wajib Kalau kalian mengaku orang Islam Kalian wajib belajar Al-Quran Tidak boleh Seandainya ada anak yang Tidak mau belajar Al-Quran Berarti dia Tidak termasuk orang Islam Tidak mau belajar Wajib itu harus Tidak dikerjakan Berarti itu dosa Kalian semua sudah pada ngajikan di rumah? Wah pinter Ilmu yang mempelajari Tata cara membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Disebut ilmu tajwid Ingat Apa? Ilmu tajwid Sedangkan huruf dalam Al-Quran Disebut juga huruf hijaiyah Huruf apa? Huruf hijaiyah Tanda baca dalam Al-Quran Disebut Harokat Apa anak? Tanda baca dalam Al-Quran tadi Disebut Harokat Ya benar Saya ulang lagi ya Huruf Al-Quran Di dalam Al-Quran itu kan ada huruf Huruf yang bentuk Ada alif Ba Ta Nah itu disebut apa? Huruf hijaiyah Dan ada tanda Ada tanda yang Serat di atas Serat di bawah Nah itu disebut Ha Harokat Sebelum membaca Al-Quran Mari kita mulai dengan tepuk anas Tepuk anas Tepuk anas Nama surat Anas Artinya Manusia Jumlahnya Enam ayah Diturunkan Di Mekah Yes Ya pinter Coba sekali lagi kita Tepuk anas Tepuk anas Tepuk anas Nama surat Anas Artinya Manusia Jumlahnya Enam ayah Diturunkan Di Mekah Yes A'udhu Minashshaytanirrojim Jismillahirrohmanirrohmanirrohim Qul A'udhu Birob Bin Nas Malik N Nas Ilai N Nas Min Minashsharrilwaswasilkhun Nas Alladhi Waswisufisudurin Nas Minaljinnati Wan Nas Ya anak-anak Mari kita baca Bersama-sama surat Anas Ya semuanya Ikut membaca Satu Dua Tiga A'udhu Billahi Minashshaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qul A'udhu Birabb N Nas Malik N Nas Ilai N Nas Min Min Sharrilwaswasilkhun Nas Alladhi Waswisufisudurin Nas Minaljinnati N Nas Sada Allah Al-Azhin Harap Harap Di paus Ya Dicegat Videonya Diberantikan dulu Dan dibaca Surat Anas Ini Sebanyak lima kali Dengan baik dan benar Untuk tugas Untuk tugas hari ini Setelah kalian melihat video ini Kalian Ada tugas yang ini apa Menghafalkan tepuk anas tadi Tepuk anas Tadi itu Di video Lalu dikirimkan Ke link yang tercantum dalam grup Nanti Arudi Juga mengirimkan Link Link Google Drive Untuk diisi dan Di upload Video kalian Di Google Drive Tersebut Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Kita sudahi dulu Pertemuan pada Kesempatan hari ini Semoga Apa Yang tadi Kita pelajari Bisa bermanfaat Dan Bisa berguna Untuk kita Semua Jangan lupa Tugasnya Untuk dikerjakan Tugasnya Dikerjakan Jangan sampai Molor Kita tutup Pertemuan pada Kesempatan hari ini Dengan baca Doa Khafartal 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 Subhanakallahumma Wabihamdika Ash Hadu Alla Ilaha Illa Anta Astau Firukah Wa Atuh Ilaib Sekian Terima kasih Orang-orang Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugas Amin Tugas Amin iger Amin